Ada rekomendasi kuliner yang bisa Anda coba jika berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah. Terdapat kedai yang menyajikan olahan daging entok. Dalam sehari ini kedai bisa menghabiskan 300 porsi. Sementara itu di Celacap ada sebuah kedai bakso yang juga menjadi viral di media sosial karena kenikmatannya. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memiliki populasi ternak unggah jenis entok yang cukup besar. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga desa Bacin dengan membuka kedai olahan daging entok. Berada di pinggir jalan, kedai makan Pak Weh ini menyediakan rica-rica entok, tongseng entok, dan entok goreng. Dan pastinya dengan sambal yang pedas. Dengan bumbu dan pengolahan yang tepat, entok goreng di kedai ini terasa empuk serta memiliki cita rasa yang gurih dan tidak amis. Untuk mendapatkan olahan daging yang empuk dan gurih ini memerlukan beberapa tahap pengolahan sebelum entok dimasak sesuai pesanan. Pertama, entok direbus utuh lalu dicampur bumbu rempah alami. Kemudian entok diungkap selama 2 jam agar bumbunya merasam. Menurut pemilik warung, entok goreng menjadi sajian favorit para pemburu kuliner sehingga dalam sehari bisa menghabiskan 20 ekor entok goreng. Satu ekor entok di sini bisa menjadi 15 porsi. Untuk menikmati sajian entok, pengunjung cukup merogoh kocek 22 ribu rupiah per porsi. Dari kudus kita bergeser ke Cilacang. Di sini ada sebuah kedai bakso yang menjadi viral di media sosial. Namanya Kedai Bakso Dadi Kanca yang terletak di wilayah Kroyah, Cilacang. Untuk dapat menikmati bakso pentol di kedai ini, pelanggan harus rela mengantre selama berjam-jam. Sebagian warga bahkan sudah datang sejak pagi agar mendapatkan nomor antrean paling depan. Di kedai bakso Dadi Kanca ini ada banyak pilihan sajian yang menjadi daya tarik pembeli. Di antaranya bakso pentol isi telur, pentol pedas, tahu pentol dan bakso kerikia. Harga juga terbilang murah, mulai dari 500 rupiah hingga 10 ribu rupiah per porsi. Pemilik mengaku banyak pelanggan yang datang karena penasaran dengan cita rasa bakso. Terlebih, harganya juga murah. Pemilik mengatakan bisa menjual 50 hingga 60 kilogram bakso per hari. Keuntungan yang didapat dari menjual bakso pentol ini cukup fantastis hingga 6 juta rupiah perharinya. Di belikutan CNN Indonesia